Nama restoran Migacoan tengah menjadi sorotan publik hingga trending di Twitter. Hal tersebut imbas dari beredarnya video memperlihatkan keributan yang diduga terjadi antara pelayan Resto Migacoan dengan driver ojek online atau ojol. Diduga insiden terjadi pada Sabtu 13 November 2021 di Resto Migacoan kawasan kota baru daerah istimewa Yogyakarta. Ada pun salah satu akun Twitter yang mengunggah video itu ialah Edmerapi underscore Uncover. Di video itu terlihat sejumlah karyawan Resto bersiteru dengan driver ojol. Masyarakat sekitar pun mencoba melerai pertikaian antara keduanya. Hingga pada malam harinya ratusan driver ojol pun ramai-ramai datang menggeruduk Resto tersebut sebagai bentuk rasa solidaritas. Dikutip dari Tribun Jogja, ratusan pengamudi ojol memenuhi outlet Migacoan kota baru. Yogyakarta. Kapolsek Gondokusuman AKP Surahman membenarkan adanya keributan antara pegawai Resto dengan driver ojol itu. Ia mengatakan permasalahan kini sudah diselesaikan lewat jalur mediasi. Kesalah pahaman antara kedua belah pihak menjadi faktor penyebab insiden itu. Seperti kabar yang beredar, permasalahan berawal dari diselanya antrean ojol guna mendahulukan pelanggan offline. Driver yang sudah menunggu lama otomatis marah tidak terima dengan perlakuan itu. Surahman membantah kabar adanya kekerasan fisik yang dilakukan beberapa karyawan Migacoan terhadap driver ojol yang tersebar di media sosial. Menurutnya, insiden perkelahian fisik tak dijumpai di lapangan. Selain itu, Surahman menyebut rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan restoran membuat beberapa driver ojol sempat menendang kursi atau mengeluarkan makian yang tidak pantas. Namun, pihak Resto pun bisa memahami hal itu. Imbas insiden ini, pihak pemerintah kota pun ikut buka suara. Wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi menilai, insiden yang tidak baik itu bisa menjadi pelajaran bagi para pengelola Resto lainnya. Khususnya, Resto yang melayani pembelian secara online maupun offline. Ia mengimbau semestinya pihak Resto bisa mengelola antrean dengan lebih baik.